Mungkin bisa diceritakan dok, kapan sih kelahirannya? Alhamdulillah di tanggal 13 April 2021, dan di jam 9 lewat 33 menit, anak ikan telah lahir, wajib-wajib, dalam keadaan sehat, keadaan yang normal, dengan berat 2,95, dengan tinggi 51 cm. Tapi ketika lo tahu udah lahir, gimana perasaan lo sebagai aman? Ini om ya? Om-om. Oke, konakan yang ke-17, Alhamdulillah, udah lahir, lo juga senang, ngeliat anaknya juga lucu, terus imut pak, imut, imut banget, dan dok, merasakan apa yang dirasakan, tegangnya seperti apa, terus sekarang ini punya tanggung jawab baru, Senang, sedih dia juga, terharu dia juga, dan, wah, sempurna tuh gak perasaan, sedihnya juga berasa kayak, sekarang sudah punya tanggung jawab berbeda, Senang, walaupun dengan usia yang sama, lahirnya barengan, tapi sekarang tanggung jawabnya sudah berbeda, jadi saya lebih, apa ya, terharu aja sih sama Iki, dan kurang-kurang Iki bisa mengemban tanggung jawab yang baru, dengan menjalankan babak kehidupan yang baru. Suka cerita gak sih? Tau lupa, sudah gak jadi ayah nih, ya gitu. Gak usah cerita juga kita yang udah tahu gitu, masalahnya dia, Nadia juga lahiran, mau lahiran, Jadi, gue mau doa aja juga, ini buat teman-teman, Nadia juga dalam proses karantina, karena positif, Dan anaknya juga tadi sudah di, apa, 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 di tes juga, terhentang negatif untuk anaknya. Dan, tadi Ido juga baru dapat kabar, bagi telfonan juga, insya Allah nanti hasil berdua, karena dia harus dicek dari darah, segala macem, dari anak itu sendiri, kemudian tidak terjangkit, namanya COVID-19. Tapi kok bisa positif ya, dok? Kabarnya, kapan mungkin tahunya, dok? Karena mungkin kebanyakan aktivitasnya si Nadia juga, di luar rumah, terus ketemu dengan orang-orang banyak, Ya, terus imun tumbuhnya juga masih kurang speed, makanya jangkit positif, dan sebelum kelahirannya ke lahiran kemarin sih, kelahiran tadi, jadi, seminggu sebelum lahiran, mas. Seminggu sebelum lahiran sudah terposidif? Terus ada lima hari ya, kalau. Nama anak sendiri, udah dikasih? Kalau untuk anak sendiri, tadi Ido juga nanya anak, namanya siapa, kik? Cuman, oke, belum lagi ini nih, nanti kita lagi mau ngobrol sama Nadia, Soalnya, dia punya nama sendiri, dan Nadia juga punya nama sendiri, jadi pengennya seperti apa mereka lah, kita tahu. Nah, tapi ada imbas gak sih, kepada si baby gitu, ketika Nadia positif COVID gitu? Ya, kudusuri itu, tunggu hasilnya sampai jam 5 sore nanti, jadi memang benar-benar tes pertama, alhamdulillah negatifnya, ini tes kedua, insya Allah nanti habis asal jam 5 sore, katanya, dan hasil lewat kedua. Ya, mudah-mudahan gak apa-apa sih, Ido untuk ayah sih, gitu. Tadi Ido itu pas buling, dan anaknya juga, insya Allah nanti bertumbuh dengan baik. Nah, reaksi Iki sendiri ketika mendengar Nadia positif pas lahiran itu gimana, Ki? Kebetulan tadi habis sahur, dan Ido jam habis haji juga sholat, terus jam 6 baru tidur, jam 10 ini Ido bangun, Iki udah gak ada di rumah, soalnya dia langsung mencabut ke Bandung, jadi Iki berangkat itu Ido gak tau, jadi gak sempet ngeliat. Dan kan liat reaksinya, dia pergi aja Ido gak tau. Tapi ada komunikasi gak, sampai saat ini gitu? Tapi tadi pas, kebetulan hari ini ada on-air, jadi kan kok bisa dia pergi, kan on-air, dan juga baru kali ini untuk on-air sendiri. Jadi udah telepon kiriman ini on-air, udah gak apa-apa, nanti aku bayar pohon gitu. Karena kan ini kan urgent, jadi udah urgent juga sama manajer. Tapi berat bayi agak turun ya, dalam konteks 2,9 lah ya itu. 2,9, kan kondisi imunya juga kecil sih, jadi ya mungkin imun itu juga gak terlalu berat. Dan kalau luar sehat, normal juga. Lahirannya normal ya? Normal, jadi hal-hal beratnya lah di jalan dengan lancar tahun lalu. Tapi mudah-mudahan si Nadianya juga cepet kulit. Dan anaknya juga sehat-sehat terus. Keluarga di Medan gimana, bakal ke sini atau ke sana juga? Gak tau sih, ini juga Ido juga ngebatasin. Ido gak tau ini, jangan kan yang di Medan. Ido juga gak tau sendiri untuk berangkat ke sana atau enggak. Soalnya Ido udah kabar juga dari sini. Karena kebetulan juga di sana juga, keluarga yang di sana juga lagi karantina mandiri. Jadi jangan sampai nanti mengambil resiko. Apalagi ini kan mau lebaran, apalagi sudah di pemotong, insya Allah nanti lebaran. Jangan nanti mengambil resiko lah. Dan kerjaan juga mengambil lah. Tapi sudah di informasikan keluarga di Medan? Sudah dikasih tau. Telepon mungkin gitu. Telepon juga juga. Masih gitu. Keluarga udah rame. Tanya bikin lagi lah. Job sendiri gimana nih resiko selama Ramadan job? Alhamdulillah kalau itu job, bintang tamu-bintang tamu udah rancar. Terus juga lagi mantau konfeksi yang di Bandung. Jadi lagi di sana juga insya Allah nanti minta tolong pantauin prokonfeksi yang di sana. Dan untuk yayasan juga lagi berjalan. Lagi proses pembangunan di pangataran. Insya Allah nanti lebih cepat disini yang dituliskan. Milih-milih gak sih? Milih-milih mungkin kan di tengah pandungi juga gitu. Justru. Jangan milih-milih. Kalau masih penduduk ini apa aja insya Allah kalau memang halal dijalankan gitu. Terlalu lagi untuk mengharapkan dunia yang tertentu doang itu pasti semua bukan hanya Ido. Semua pasti berdampak. Jadi Ido harus sebagai sesir. Harus ini juga Ido lagi pelajarin banget untuk konfeksi gitu. Dalam konfeksi dan memperbanyak jaringan-jaringan untuk mempunyai dagangan untuk konfeksi.